Rekam Oke, udah, rekam ya Nanti saya akan upload ini di Youtube Jadi pembelajaran Buat teman-teman semua bagi yang belum bisa join Nanti bisa melihat lewat Youtube saja Seperti itu Pak, bagaimana dengan absensinya Kalau saya setelah dari minggu pertama dan minggu kedua Saya, menurut pemikiran saya Kalau misalnya saya menetapkan absen Takutnya ada yang memang gangguan sinyal Terus kemudian tidak bisa absen Sehingga Kalau misalnya saya menjadi Absen adalah indikator Nanti banyak yang jatuh Absensinya Karena disini saja yang baru join Baru 19 Iya, iya itu loh Jadi Untuk absen saya Permudah atau saya Saya ringankan Seperti itu Tapi kalau quiz UTS UAS Itu tidak ada keringanan Oke Hasil Tetap lah hasil Oke Kita langsung saja Ini sudah saya presenting ya Teman-teman sudah lihat ini semua Tolong direspon ya Kalau misalnya ini adalah pain ya Saya, kita Kita bahas Anu apa dari pertemuan satu dulu ya Yang bertemuan satu tentang struktur kristal ya Misalnya Ada soal Diketahui Struktur kristal DCC 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 apa? Body Center Kubik Memiliki 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 Jari-jari Atom R Terus kemudian Pertanyaannya Tentu kan Bahwa Bahwa Nilai A Sama Dengan 4R Ya Allah Per Disini gak bisa akar ya Jadi saya kasih Tanda segini aja Per Tiga Oke Mohon maaf ya Ada gangguan sebentar Saya Apa namanya Bukan videonya Oke Kita lanjut ya Ini contoh soalnya Buktikan bahwa A Sama dengan 4R Per akar 3 Gimana menyelesaikannya Ini Seperti ini Jadi Jadi Kita pilih Pensil Baru pilih Tebalannya Hitam Esim warna Merah saja Coba terlihat ya Yang pertama Solusinya adalah Kita buat Strukturnya BCC dulu ya Strait Sorry Bisa di Strait Buat kotak dulu Strait Strait hai 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 eh mereng Hai maaf Terus habis itu Kita buat Plotin-plotinannya Maaf ya ini mencong sekali Kan kita ketahui Kalau dia itu ada Biasanya ya ada 4 Ada 2 Atomnya di dalamnya Dimana setiap sudut ini kan Nilainya 1 per 8 Di tengahnya ada bola Kita buat warna yang berbeda aja Biar Teman Bisa lebih enak melihat Ini ada bola tangan Nah terus Kemudian Kita kasih Apa namanya itu Huruf-huruf disini Misalnya Ini adalah N O E Sama Q Datasnya Kenapa? Karena kalau misalnya CC kan ada atom di tengahnya Untuk mengetahui ruas dari atom Di dalam itu kan Kita harus pakai diagonal Ruang Diagonal ruang Hubus Dimana kita ketahui A itu adalah CC nya ya CC dari Unit cell Ini A Ini juga A Seterusnya ya Jadi bagaimana kita cari dulu nilai N Topic nya Diagonal CC nya dulu Rumus Pitagoras NT Kuadrat Sama dengan A kuadrat Plus A kuadrat Jadi kalau NT sama dengan 2A Kuadrat Terus kalau sudah dekat NT Kita nyari Int nya Segunal Ruang nya Bagaimana Kita buat disininya NQ Kuadrat Sama dengan QP Kuadrat Plus AQ Kuadrat Dimana Q Sama dengan Q ke P nya kan A A kuadrat plus AQ nya apa 2A Kuadrat Jadi kalau misalnya Nilainya Si NQ Ini Adalah 3A A Akar 3 nanti NQ nya Terus habis itu Kita ketahui Kalau misalnya Jari-jari atom R nya Yang melewati N ke Q R nya NQ Sama dengan R Karena Jari-jari-jari sini Jari-jari sini Ada 1 2 3 Ke 4 Jadi N N 4R Ini sama dengan Ini dikombine Jadi otomatis 4R Sama dengan A Per 3 A sama dengan 4R Per Per Seperti itu ya Cara penyelesaiannya Semoga paham Teman-teman Kalau misalnya suara saya tidak nyambung Tolong Diberi tahu Saya Saya hapus ya Sudah paham ya Iya Pak Nanti kalau misalnya gak paham Diulang-ulangin aja videonya Oke Terus habis itu Tunjukkan Ini yang saya pernah Cari Minta Aduh Kampang Seperti Bukikan Nilai ACP Sama dengan 0 0 0,74 Ini bukan nilai ya Tapi PF nilai APF Atomic Packing factornya ACP Misal gue kenal Packing factornya itu Adalah 0,74 Kita buat Ya Benar Musnya Kita Harus tahu Kalau misalnya Untuk menentukan FS nya Ya Area Untuk Apa namanya Itu Nilai APS nya itu kan Kita harus tahu Komusnya adalah F IC S S Sorry VS Per J Ya kan Terus cari tahu dulu VS nya berapa J nya berapa Ya kan Terus VS nya Untuk APF Itu adalah 6 4 I Per Pangkat 3 Per Sama dengan 8 I Per Pangkat 3 Ini Mohon maaf Tulisannya Chow Terus kita Nyari VS nya VS nya VS nya VS C nya VS C nya Bagaimana Kita buktikan ya Kita buat dulu Heksagonal Dari bagian Alasnya Alasnya kan Heksa ya Bentuknya I Try to make Heksagonal Agak susah Tapi Saya coba Set Gak berantap Gak apa ya Set Set Srepet Gitu Contoh Jadi kalau Heksagonal Itu kan Dia Pada Titik tengahnya Disini Terus Ada Dibuat garis Nanti Ini Gitu Biar siapa Sreet 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 Nah Bila diketahui Ini A Ya kan Kita harus tahu Susinya Tersama dengan A Semua Itu menunjukkan Sama dengan 2 R Karena disini ada bola Ada bola Disini ada bolanya Ada atom 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 Sama disini ada atom Sama juga ada Ya sama dengan 2 R Disini ada juga A sama dengan 2 R Terus Baru kita kasih simbol Untuk menentukan Nilai dari BC nya Sori Nilai dari BC nya Jadi yang pertama adalah Kita kasih dulu Terangkat A C C Sama D Gimana nanti Ini kita buat Sistem SIG3 Kita gores Terus habis itu Nanti kita ketahui ya Disini kan Kalau SIG3 60 Otomatis Disini 30 derajat Disini 60 derajat Terus dari situ Kita bisa buat Kalau misalnya Ini Anggap lebih ya Kita turunin Kursor nya Jadi kalau misalnya Kita buat BC Kita nyari dulu BC nya Kesini berapa BC nya C ke C Sama dengan 2 R 2 R Cos 30 derajat Sama dengan 2 R Akar 3 Per 2 Seperti itu Setengah akar 3 Terus kemudian Dari area yang di bawah Kita bisa nentukan Rumusnya 3 kali CD Kali BC Jadi kan Kali BC nya berapa CD kali BC Area base Itu Kita bisa buat Untuk luas area LA Kita simbolkan Itu 3 CD Kali BC Panjangnya 3 Kali CD nya berapa Jadi BC ke T nya kan 2 R Ya Jari-jari BC nya berapa BC sama dengan 2 R Per 3 Per 2 Seperti itu Ini menghasilkan 6 Per 6 R Ya 6 R Pada 2 Kali 2 Terus habis itu Akar Ini tembak Tembak 3 kali 2 6 6 R Kwadrat Akar 3 Berapa Luas Area Bawahnya Ini Apa nilai Terus Terus kalau misalnya Kita Ketahui Ya Kan Dia ada Nilai C nya Maka Dari situ Bisa kebawa lagi Itu sama dengan 1,633 A Dari A Sama dengan 2 R Kali 1,633 Ini adalah sudutnya Kalau bisa diubah Jadi Scene berapa 2 1,633 Jadi BC BC Sama dengan Luas Area Dikali Sama Nilai C nya Para C nya Kan Adalah 2 R Sorry Nilai C Jadi Kalau misalnya Di Jadi Gini 6 R Pangkat 2 Angkar 3 Dikali 2 R 1,633 Dapatkan Nilnya adalah 6 R Kwadrat C Akar 3 Seperti itu Kan C nya belum dimasukin Kita C nya dibiarkan aja Jadi 6 R Kwadrat C Akar 3 Kita lanjut Ke atas Seret Seret Ke atas Ada ruang Jadi Kalau di Hapuskan Sayang Jadi nilainya Yang tadi itu Saya kasih batas Biar Jadi 6 R Berat Akar 3 Ya kan Kali 2 1,6 33 3 R Sama dengan 12 Akar 3 1,6 33 R Pangkat 3 R Pangkat 3 Jadi nilai APF nya Sama dengan PS Per PC Sama dengan 8 IR Pangkat 3 Per 12 Akar 3 Ya nangis lagi 1,6 33 Dikali R Pangkat 3 Sama dengan Ini tembak ya R Pangkat 3 Tembak Tembak Terus habis itu Apa nanti 3,14 Lihat 1,6 33 Nanti nilainya adalah 0,74 Seperti itu Itu adalah Membuktikan nilai APF Dari Hexagonal Ya Nilai dari hexagonal Jadi jumlahnya Si Atomnya itu Ada berapa Itu ada 8 Ada 8 Oke Seperti itu Contoh Untuk membuktikan HCP Nilainya APF nya 0,74 Saya Hapus Lagi ya Teman Apa Saya Sebentar Oh ya sudah Saya tutup Kita lanjutkan ya Contoh Soal yang lain Biasanya saya kasih Minta teman-teman Maju Tuh satu Cuman Karena ini Online Jadi Jadi saya Kasih Contoh saja Gimana buat Contoh lagi Misalnya Suatu Struktur Kristal BCC Memiliki Atom Suatu Unsur Ya Unsur Meliki Trut-Trut Kristal BCC Dengan Atom Dengan Jari-jari Jari Jari Atom 0,124 Manometer Ya kan Dan Atomic Weight nya 55 85 85 Gram Per Mol Hitunglah Theoretical Density Ya kan Ini contoh soal Gak apa-apa ya Ada Ada Anu apa Ada intro Back sound Back sound Sedikit ya Yang pasti Teman-teman Melihat Ini Bagaimana Cara Penyelesaian Hitunglah Theoretical Density Mana Tanda Tanya Ini Kita Mulai Bagaimana Cara Menghitungnya Kan Kita Ketahui Rumusnya Theoretical Density Sama Dengan Rho Sama Dengan N A Dari C Berapa Rho Kemudian Gali C R3 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 Ini Sama Dengan Apa A Ya Sama Dengan A A Sama Dengan R R3 Terus Kemudian Dari Situ Kita Bisa Masukkan Sama Nilainya Itu Tau Semua Tidak Ada Yang Wakenya Sudah Ketauan Jadi Tinggal Masukkan Aja Ke Rumusnya Sama Dengan Jumlah Atom Berapa Di BCC 2 Terus Habis Itu APG Itu Adalah Tadi Atomnya Adalah 55 85 Ingat Satuan Ditulis Di Belakang Jangan Kayak Saya Satuannya Apa Dari VJ Itu Kan Ada Jadi Rumusnya Adalah 4 R Pangkat 3 R Itu Adalah 0 124 Dikali 10 Minus 7 Nanometer Ya Pending nanometer Ke Sentimeter Juga Ke Sentimeter Untuk Apa Untuk Nanti Menghilangkan Satuan Yang Lain Disitu Nanti Satuannya Kan Sentimeter Kubik Satuannya Dari Mas Jenis Sentimeter Kubik Jadi Terus Sesuaikan Satuannya Nanti Saya Tenda Kurang Dulu Adalah Sentimeter Terus Kemudian Per Per Tiga Ini Salah 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 Ini Terus Habis Tiga Dikali Eh Dikali Dengan 6 9 Kubadro 6,023 7, 10 Kali 10 Angkat 23 Angkat Ber 0 Nah Gitu Nanti Dihasilkan Dari Situ Nilainya Besar 7,90 Gramp Per Sentimeter Dik Oke Satu yang bikin Sering salah Di Kuis Satu itu Adalah Satuannya Diubah Jadi Kalau misalnya Teman-teman NCT Itu bisa Sentimeter Tapi Tergantung Dari Nilai Kalian Jadi Saya Sarankan Kalau Misalnya Untuk Masukkan Di bawah Ini A Nya Gunakan Sentimeter Jadi Kalau misalnya Nanometer Nanometer Kan 1x10 9 Karena Dia Adalah Berapa Nilai Tadi 0,124 Nanometer Di bawah Sentimeter Kan Cuman 1x10 7 7 Jadi 0,124 7 3 Nanti Pakai Kalkulator Berapa Nilainya Seperti itu Oke Paham ya Teman-teman Sama Seperti HCP Rumbusnya Sama VC Gimana PCC Terus Kemudian Jangan Lupa Untuk Yang Bidang Ini Saya Zoom Out Dulu Masih Kedengaran Suara Saya Masih Dengar Pak Masih Pak Kalau Bingung Masih Tanya Pak Itu Gimana Ini Soal Yang Ketiga Menentukan Teoretical Density Ingat Teoretical Density Satuannya Adalah Adalah Per Sentimeter Satuannya 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 Faktor yang Krusial Buat Saya Kalau Satuannya Salah Semua Oke Sudah Itu adalah Sekitar Tiga Soal Yang Bisa Kita Bahas Untuk Meriwine Kembali Pertumbuhan Satu Yang ada Hitung-hitungannya Kalau Misalnya Kubus Sudah Apalah Ya Tidak Perlu Dijelaskan Lagi Menurut saya Gampang Buat Kubus Kan Terus abis itu Nanti Satu Kosong Satu Bagaimana Ya Kalian harus Buat X,Y,Z Dulu Jangan Buat Kubus Langsung X Pak Ini Y Z Kalau misalnya Nggak ada X,Y,Z Pak Salah Dulu Ini X Ini Y Ini Z Satu X Nya Disini Si warna lain X Disini Y Dimana Kosong Z Dimana Disini Nanti Dia Gimana Z Disini Ngapain Disitu Seret 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 Nah Ini ada Bidangnya Disini Dia Jadi Nanti Strukturnya Itu Dimensinya Nanti Arah Kesini Seperti Itu Oke Kita Lanjut Ke Ketemuan Ketiga Jadi Masuk Ketemuan Berputnya Ini Prinsip Dan Penerapan Diagram Fasa Ini Kelihatan Ya Teman-teman Ya Sudah Kelihatan 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 Ini Prinsip Dan Penerapan Diagram Fasa Pengenalan Ya We have Seen How the Properties Of Material Reflect Their Mikrostructure Are Controlled By Composition Of The Material And How It Process So It Important That We Must Know About The Structure Material That Has Been Developed During In Manufacturer Metode Of Controlling And Modifying The Structure And Excess Properties Jadi Ketika Kita Membuat Suatu Material Dari Logang Cair Ke Bentuk Yang Kita Inginkan Kita Harus Tahu Dulu Komposisinya Itu Bagaimana Dan Fase Apa Yang Terjadi Pada Material Tersebut Fase Yang Terjadi Itu Bukan Fase Dari Liquid Kepadat Itu Bukan Lagi Itu Udah Jaman SMA Tapi Fase Apa Yang Muncul Akibat Dari Dua Unsur Atau Lebih Yang Menyatu Padukan Membentuk Karakterisasi Baru Seperti Itu Fase Yang Kita Bahas Dan Belajari Fase Diagram Is An Important Tools For Material Scientist That Tell Which Pase And Establish System Under Specific Condition Example Temperature Overall Composition And Pressure Jadi Yang Mempengaruhi Nanti Suatu Fase Pada Struktur Diagram Diagram Fase Itu Yang Pertama Adalah Ini Temperature Temperature Baru Komposisi Komposisi Itu Artinya Wake Persen Jadi Berapa Persentasi Penambahan Berat Jenis Yang Kamu Tambahkan Untuk Membentuk Material Baru Tersebut Terus Kemudian Tekanan Berapa Tekanan Yang Kalian Inginkan Untuk Membentuk Dari Liquid Menjadi Solid Berapa Tekanan Di situ Temperature Composition Pressure Nah Ini Adalah Jaman Dulu Masih Ingat Kalau Misalnya Ada Es Kita Taruh Di luar Dia Kepulai Vaporasi Vaporasi Ada Menjadi Liquid Ada Menjadi Gas Terus Kemudian Disini Ada Water Sama Alkohol Membentuk Solution Atau Larutan Terbaru Nah Ini Sama-sama Pelarut Sama-sama Pelarut Digabungkan Yang Menubung Solution Yang Baru Baru Nah Ini Adalah Solute Dan Solven Soluten Garam Solven Larut Water 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 Gimana Kalau Misalnya Kita Menurut Tenggara Otomatis Jumlah Yang Disini Harus Lebih Banyak Baru Kemudian Ada Pasien Tidak Bisa Digabungkan Yaitu Contohnya Adalah Air Dan Minyak Ini Pertanya Including The Wall Of The System Which Is Physically Hemogenesis And Bounded By Surve So That Is Mechanical Spirable From Any Other Portion Jadi Fenomena Fenomena Ini Yang Kita Pelajari Kedepan Seperti Itu Ini adalah Konsep Pasa Pasa Berkaitan Dengan Keadaan Materi Yang Terpisah Dan Dapat Didentifikasi Dari Bagian Lain Secara Fisik Dan Dapat Dipisah Secara Mekanik Contoh Dalam Situ Sistem Air Dan Es Dalam Gelas Dapat Dibedakan Fase Padat Es Dan Fase Cair Adalah Air Komponen Yang Ada Hanya Satu Jadi Komponen Sama Tapi Bisa Terjadi Dua Fase Yang Berbeda Fase Padat Sama Cair Ya kan Baru Kemudian Disini Disini Ada Suatu Sistem Campuran Bahan Bakar Ata Fuel Dengan Udara Dalam Silinder Dapat Didentifikasi Fase Cairnya Bahan Bakar Dan Fase Gas Udara Meskipun Udara Terdiri Dari Beberapa Unsur Dan Senyawa Seperti Oksigen Dan Nitrogen Unsur Paling Banyak Di Ini Adalah Nitrogen Nitrogen Keduanya Satu Fase Yaitu Gas Dapat Sistem Gula Pasir Dan Cair 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 Salah Satu Jenis Sistem Porus Baja Fase Yang Ada Verit Alpha Cemented F3C Komponen Itu Dua Yaitu F3C Ini Adalah Satu Material Porus Baja Misalnya Porus Baja Fase Yang Ada Apa Ada Fase Alpha Cemented F3C Yaitu Dua Fase F3C F3C Sehingga Dapat Didefinisikan Bahwa Fase Is Form Material Having Karakteristik Structure And Properties Fase Adalah Bentuk Dari Suatu Material Yang Memiliki Struktur Karakteristik Struktur Dan Juga Mechanical Properties Atau Karakteristik More Precisely Form Material With Identifiable Composition Dependable Structure And Distinct Safe Boundaries Interface Which Parted It From The Other Fases Jadi Masin-Masin Dari Fase Mempunyai Butirannya Sendiri Batas Butir Dan Seterusnya Tergantung Kita Melihatnya Dalam Sisi Makroskopik Ataupun Mikroskopik Fase Bisa Can Be Continuous Air In The Room Or Discontinuous Salt In The Shaker Gas Liquid Or Solid Pure Substance Or Solution Uniform Structure Contro Solid Is it Possible To Have More Than One Solid Vase Yes Iron Being Electrophic Material Has More Than One Solid Vase Jadi Kalau Misalnya Kemarin Sudah Belajar Ya PCC Atau Alpha Iron Delta Iron Disitu Delta Iron Tapi Kalau Misalnya Alpha Iron Terus Ada Gamma Pas Gamma Ya Allah Terus Abis Gimana Ini Oke Kita Lagi Jadi Dia memiliki Delta Iron Delta Iron Gamma Iron Sama Alpha Iron FCC Untuk Delta Iron FCC Untuk Kama Iron Dan BCC Lagi Untuk Alpha Iron Jadi Berbeda Konsep Diagram Fase Adalah Sebuah Diagram Yang Mempresentasikan Kestimbangan Dari Beberapa Fase Dari Seluruh Fase Typical As Function Of One Or More Intensive Variable Such Chemical Composition Temperature Pressure Ini Yang Mempengaruhi Pengaruhi Pembuatan Diagram Fase Composition Temperature Sama Pressure Aktivitas Chemical Komponen Komponen Yang masuk Di Komposisi Fase Diagram Are Used Being Geologist Chemistry Comics Metallurgy And Scientific Organized Summarized Experiment Observational Data Di Ilmu Ini Dipakai Orang Geologi Kimia Komponen Diagram Fase Adalah Use My Condition About Process Then Involve Chemical Ilmu Yang Kalian Pelajari Sekarang Ini Adalah Ilmu Yang Akan Memprediksi Material Apa Yang Akan Kalian Buat Yang Akan Kerencetakan Sehingga Dapat Struktur Fasanya Seperti A B C Dan D Jadi Seperti Itu Sudah Direncanakan Dari Awal Ilmu Perencanaan Merencanakan Material Sesuai Dengan Jenisnya Komposisi Dan Komposisi Penerapan Yang Diminakan Untuk Membuat Fase Diagram Fase Diagram Itu Ada Dua Ada Tiga Jenis Persen Komposisinya Pertama Itu Ada Yang One Komponen Satu Komponen Satu Jenis Ada Dua Komponen Dua Unsur Ada Yang Tiga Unsur Ini Adalah Binary 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 Saya Lupa Nama Yang Komponen Itu Apa Tinggal Fase Diagram Nanti Nanti Seperti Nanti Di Pbc Ada Jelasannya Komponen Komponen Tiga Komponen Artinya Ini Dipengari Oleh Satu Unsur Saja Ini Dua Unsur Satu Lagi Tiga Komponen Tiga Tersebut Berapa Presentasi Dari Fraksinya Kestimbangan Dan Transformasi Fase Adalah Pengertian Dan Konsep Keseimbangan Kestimbangan Menyebabkan Komposisi Temperatur Tekanan Dan Kondisi Lainnya Yang Mempengaruhi Suatu Sistem Berada Pada Energi Terendah Terendah Artinya Yang Kemarin Ben Terus Habis Itu Tekanan Berapa Sehingga Nanti Dapatnya Dia General General Atau Susunan Yang Satu Tambahkan Bahan Tidak Murni Terdapat Impuritas Atau Bahan Tambahan Yang Hasilnya Merupakan Lortan Padat Berarti Kristalin Campuran Kristalin Atau Campuran Kristalin Non-Kristalin Equibrium State Metastable State System Equibrium Constant Dimana Temperaturnya Konstant Pressure Komposisi Sistem Is Stable Dimana Temperaturnya Konstant Tapi Pressure Nya Itu Adalah Stabil Tidak Berubah Sesuai Dengan Waktu Itu Adalah Kondisi Equilibrium Dimana Temperatur Konstant Tekanan Dan Komposisi Stabil Tidak Mengalami Perubahan Sesuai Fungsi Itu Adalah Penjelasan Dari Equilibrium State Apa Equilibrium Kondisi Equilibrium Equilibrium State Always Has The Minimum Free Energy Selalu Memiliki Energi Bebas Yang Kecil Equilibrium State Requires Suspien Time To Asif When The Time Is Too Long Due To Slow Kinetic And Under State Along Path To Equilibrium May Appear To The Stable Metastabil Stage Kondisi Kondisi Metastabil Nanti Kondisi Stabil Sama Metastabil Nah Equilibrium Menempatkan Energi Terendahnya Paling Rendah Sedangkan Kalau Metastabil Energinya Masih Besar Sistem Metastabil State Is Trapped In Minimum Free Energy Which Not The Global One Jadi Hukum Termodinamikanya Apa Ini Lagi Ngambil Termodinamika Kan Ya Pak Ya Pak Ya Pak VNRT Sering Mereka Jadi Nanti Energy Bebas Gibbs VV Sistem V Adalah Volume S Sistem Atur Mutlak S Sistem Entropi Plus Sigma Dari N Kondisi Keberapa Mu X Atau E Praksimal Oke Ini adalah Jadi Pengertian Keseimbangan Diberikan oleh Hukum Termodinamika Yang diatakan Dalam Energy Bebas Gibbs Ini Hukum Yang Sering Dipakai Di proses Perluburan Energi Ada Energi Yang hilang Energi Yang masuk Itu Menggunakan Hukum Energy Bebas Gibbs Jadi Hukum Termodinamika Tapi Istilahnya Apa Energy Bebas Gibbs Jawabannya Dan Kesimbangan Dicapai Bila Harga Energy Bebas Gibbs Mencapai Minimum Seperti yang Tadi Dari gambar Ini Kesimbangan Akan Terwujud Bila Bila Energinya Bila Energy Bebas Gibbs Mencapai Minimum Itu syarat Bila Kesimbangan Dicapai Temperatur Dan tekanan Harus Uniform Dalam Sistem Dan Potensial Kimia Untuk Setiap Kumpulan Harus Sama Dalam Setiap Fase Yang Berada Dalam Kestimbangan Rumusnya Apa Untuk Spacer Rules C 2 C Sama F Where Pressure Temperature Can Change Dimana Pressure Sama Temperature Itu bisa Berubah Seperti itu Berapa Definisi Fase Fase Merupakan Bagian Sistem Secara Fisis Komogen Dan Dibatasi Oleh Permukaan Yang Dapat Dipisahkan Dengan Bagian Lain Dari Sistem Jumlah Derajat Kebebasan Atau Variasi Adalah Jumlah Dari Variable Variable Intensif Tekanan Temperatur Komposisi Yang Dapat Dipertukarkan Dengan Bebas Tanpa Menimbulkan Fase Baru Atau Mengorangi Fase Yang Ada Komponen Adalah Bilangan Terkecil Variable Yang Independen Berdiri Dimana Konstituen Kimia Membentuk Komposisi Fase Yang Ada Membangun Diagram Fase How To Make Fase Diagram Metode Dynamic Temperatur Sample Dinaikkan Atau Diterungkan Dari Fase Cair Sama Dengan Diamatin Perubahan Mikro Dan Proses Material Asil Dileguan TTA TGA Dan SRD Pengujian Ini Itu SRD Kemarin Sudah X-ray Mengetahui Komposisi Not Fase Cair Untuk Mengetahui Fasanya Kayak Gimana Untuk Mengetahui Komposisinya Bagaimana Sehingga Bisa Ditetukan Komposisinya Itu Apa Berapa Presentasinya Baru DTA TGA Ini Untuk Mengetahui Kapan Dia Akan Melebur Kapan Dia Akan Padat Bagaimana Dia Mengalami Degradasi Material Dan Perubahan Mikronya Perubahan Materialnya Bagaimana Perubahan Antara Fase Fase Cair Kepada Bagaimana Itu Ujian Untuk Mengetahui Fase Fase Dan Karakterisasi Material SRD DTA TGA Metode Statistik Sample Dipanaskan Hingga Tempat Tentu Yang Dinginkan Kemudian Dinginkan Cepat Sample Yang Diproleh Dipandang Sebagai Fase Metastabil Yang Menggambarkan Keadaan Pada Tempat Tinggi Analis Yang Dikisa Dukal Adalah SRD Atau Mikroskopi Nah Mikroskopi Ini Mikroskopi Ini Mikroskop Ya Alat Mikroskop Untuk Melihat Material Berukuran Mikro Satu Kali Satu Pakat Minus Enam Ingat Mikro Itu Adalah Satu Kali Satu Pakat Minus Enam Terus Kemudian Dari Sini Mikroskopi Kita Bisa Mengecek Fase Fase Apa Yang Muncul Fase 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 Apa Yang Muncul Pada Matri Tersebut Harus Komposisinya Baru Bisa Nentukan Fasanya Apa Ini Adalah Classification Atau Unary Yang Tadi Ada Yang Kurang Kalau Misalnya Satu Komponen Namanya Unary Unary Diagram Komponen Unary Diagram Komponen Diagram Terus Sering Lupa Tentukan Yang Mencapai Temperatur 0,07 Dia Akan Memiliki Batas Fase Menuju Di Sini Bagian Solid Tekanannya Sekian Akan Menguap Tekanannya Rendah Terus Semakin tinggi Temperatur Dia akan Menguap Batasannya Dari Mana Dia akan Mencair Ketika Lebih Daripada 0,0575 Deraja Celcius Baru Pressure Sekitar Dari 0,006 Atmosphere Seperti Dia akan Mulai Mencair Energi Bas Gips Yang berlaku Pada Unary Diagram F Sama Dengan G S B Plus 2 Dimana C adalah Komponen Dikurangi Dari Fasenya Ada Berapa Plus 2 Seperti Itu Ini adalah Variable Di kena fase Sistem 1 Komponen Fase yang akan Terjadi adalah Uap Air Dan Padat Atau Solid Beserta Polimorfismenya Variable Bebas yang dapat Menghilangkan Dan menimbulkan Fase adalah Temperatur Dan Tekan Bagaimana Cara membuatnya Misalnya Seperti Ini Jadi Kalau Uyun Neri Itu adalah Pressure Ingat Sumbu Y Yang Adalah Pressure Sumbu X Yang Adalah Temperatur Misalnya Adalah Suatu Diagram Untuk Magnesium Dia Dileburkan Unmelting Pada Tekanan Sekian X Ada Tekanan Sekian Dan Temperaturnya Sekitar Misalnya Disini 500 Kalau Misalnya Di Tengah Tengah Sini Anggaplah Kalau Ini 1000 600 Atau 700 Atau 700 700 Disini 700 Sudah Melay Magnesium Terus Kemudian Semakin Kurang Dia Masuk Solid Sedangkan Semakin Lebih Dia Masuk Gas Dan Serta Liquid Bagian Ini adalah Kondisi A Kondisi A adalah P Sama Dengan 1 ATM Pure Liquid Phase Siapa 2 Plus P Sama Dengan F Plus P Atau 2 Plus 1 Sama Dengan F Plus 1 F Sama Dengan 2 Degree Of Freedom Change Pressure Temperature And Liquid Phase Seperti Itu Ya Kalau Poin B Nanti Gimana Kalau Poin B Dia Berada Di Dua Kondisi Solid Dan Liquid Jadi 2 Plus G Sama Dengan F Plus P 2 Plus 1 Sama F 2 Jadi F Sama Dengan 1 Degree Of Freedom Change Pressure Temperature And Other Variable Is Independent This is Dependent Ini Untuk X Dimana X Itu Adalah Kondisi Liquid Solid And Pepper 2 Plus C F 2 Plus 1 Sama F Plus P 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 Kalau Ini P P P P P P Seperti Itu Jadi Rumus Bebas Dips Bagaimana Kondisi X 2 Plus C Sama F Plus P Sama D 3 N 0 Seperti Itu Ini adalah unary Ketiga fase kesimpangan setiap perubahan Untuk peratur dan peratur dan peratur Menyiapkan hilangnya satu fasa Jumlah fasa maksimal dicapai Bila variannya sama dengan Oke Itu adalah unary diagram Jadi nanti tinggal Misalnya saya pelotkan gambar disini Berikan keterangannya Bagaimana B plus X nya berapa Kalau misalnya dia di X Habisnya sama seperti B Artinya dia disolid dan Liquid B nya sama dengan Ini bukan B nya sama dengan 2 F nya tetap 2 itu adalah Plus C nya berapa C nya ada 1 Perpure magnesium As a rule in one component system Jadi kalau misalnya gas solid itu Fasinya ada 1 Di keterisai diagram Apa kebebasannya adalah 2 Gas liquid solid dan Plus nya itu tergantung dari tabel Ini Solid liquid Gas single component diagram Karena itu number of component itu adalah C F sama dengan C minus P Plus 2 Seperti yang tadi ya Dikol F sama dengan C minus P Plus 2 Jadi bisa Sama dengan F minus C Minus P Plus 2 Atau Kita Taruh sini F plus P Sama dengan C plus 2 Seperti itu Ya Example chemical reaction If you have equilibrium balance Debt in reactant Dan produk The number of component Will be reduced by 1 Contohnya Kalau misalnya Unary diagram Tapi tidak terlalu bahas Sampai situ Karena cuma 1 fase Doang Eh 1 Unsur Gitu Ini adalah fase diagram Of hidrogen Gimana hidrogennya itu Di sini Tanyakan bagaimana Ini kondisi seperti ini Di udara bagaimana Lock pressure ATM Lock temperature Fase diagram Is sulfur Ini sulfur Biasa didapatkan Di kayak Kawah Ijen Biasa dapat sulfur Ini bagaimana Fase diagram Sulfurnya Ortohombi Kalau misalnya Bagian sini Temperatur Berapa tekanannya Tempat tekanan Terhadap Temperatur Pokoknya Yang perlu diingatkan Kalau unary itu Sunggu Y-nya adalah Pressure Sunggu C-nya adalah Temperatur Itu adalah Single Hase diagram Atau unary Diagram Kita lanjut ke Unary Si on ya Halo 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 Masih Pak Masih Pak Masih 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 Kalau ada yang bingung Tolong Danyakan Kita ke Binary Saya lebih senang Ke binary Karena contohnya Banyak Diagram Binary Oke Sebentar Ini Diagram Diagram Binary Diagram Binary Fase Ecubria Kita bahas Yang Komponen Tadi kan Wadah satu Komponen Sekarang Binary Ecubrium Between Two Fase Satu Dan Wadah Wadah Komponen ada pressure, terhadap temperatur, ada interface mengalami perubahan fase di sini perubahan fase di sini perubahan fase di sini adalah komponen completely solubed in liquid state if completely solubed in solid state, insolubed in solid state, partly solubed in solid state formation of congruence, melting intermediate phase, the productivity reaction komponen partly solubed in liquid state, dan seterusnya jadi transformasi itu nanti, transformasi perubahan fase di sini ada allotropi, disorder disorder, eotectoid, erytectoid nah solubility, larut ya, larut, larut, ini ada solid solution jadi nanti misalnya ada air, air itu H2O, alkohol itu, saya lupa namanya gabungkan, terus kemudian dimixing, dicampur, terdapat campuran, maka mixing on the molecular scale dia ada campuran, nanti membentuk susunan atom sendiri, jadi H2O plus H2O H5O H seperti itu, saya limited solubed, jadi kalau misalnya dibuat sistemnya, itu nanti ini lebih niri diagram di mana ini adalah A ya, A itu water misalnya itu alkohol, ini H2O, ini alkohol tadi pelarut-pelarut, jadi simpel aja buatnya thread, ini yang garis ini adalah kondisi fase liquid kondisi fase liquid, dulu kita campur terus kemudian dituangkan, sehingga terjadi pencampuran bila ada temperatur tertentu, nanti otomatis mau dipengaruhi temperatur yang garis awal ini adalah liquidus, yang garis bawah ini, itu adalah solidus ya, ini simpel binary diagram jadi semakin turun, semakin menjadi hadap dia, solid, solid, solid solution, just like we have liquid solution, mixing alkohol, water, itu adalah solid solution you can have solid solution, solid solution to mix as liquid and then allow to solidify seperti ini ya, udah tau ya kemarin ya, interstisi itu bagaimana, substitusi itu bagaimana ini malah garis yang ini dia interstisi disela-selah ya, tidak mengikuti garis interstisi, 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 interstisi kalau misalnya substitusi itu bagaimana, ya dia tidak lurus, nah ini tidak lurus ya kan ini tidak lurus ya kan, tidak lurus ini garisnya ini substitusi, kalau interstisi ya lebih kecil dan misip ya seperti itu ini contoh, substitusi adalah AU, emas, dan CU diagram fasa sistem dua komponen adalah linear ya, dalam sistem dua komponen terdapat tambahan satu variable yaitu komposisi, sehingga menurut persamaan Gibbs, variansinya sama dengan tiga sehingga digambarkan dalam tiga dimensi itu awalnya, kenapa tiga dimensi? karena dalam sistem dua komponen terdapat tambahan satu variable ya, yaitu komposisi kalau misalnya satu fase ya, komposisi tidak berpengaruh satu jenisnya, tapi kalau dua komponen misalnya air alkohol, ada komposisinya, berapa presentasinya karena dia berrepresentasi menurut persamaan Gibbs ya variansinya akan sama dengan tiga nah, maka dia digambarkan tiga dimensi dimensi tekanan temperatur dan komposisi dalam bahan padat tekanan tidak berpengaruh banyak sehingga digambarkan dengan variable temperatur dan komposisi saja dalam bahan padat ya, bahan padat artinya dari liquid fase sampai ke padat liquid ya, sampai ke solid nah, itu dia karena dia bahan padat dia akan mengalami dua variable aja variable temperatur sama komposisi yang atas ini, sorry, aduh ini adalah komposisi yang atas adalah fungsi temperatur seperti itu, karena dia bahan padat kalau misalnya bahan padat ya jadi nanti dari liquid temperatur tinggi semakin turun temperaturnya dia akan menjadi solid itu jadi dua variable saja contohnya apa? ini adalah binar sistem fase diagram variable-nya di dimensi dimana di sini adalah fase liquidnya bagian atasnya, sorry bagian bawahnya itu di sini adalah interaksi antara dua fase kita, liquid plus pepper jadi ini pepper ini kalau diagram binar energi bebas dan larutannya dinyatakan ini bersamaan bebas D M plus delta H S B T S M seterapa dua komposisi A dan B dicampur maka kemungkinan larutan yang terjadi adalah larutan sempurna intermediate atau tidak sempurna tidak melarut sama sekali ini adalah cara pembuatannya diagram energi bebas komposisi larutan ideal, larutan biasa, larutan biasa jika campuran merupakan larutan ideal maka delta H S tidak berpengaruh kalau tidak campuran saja tidak ada yang larut maka data H S dan data S M tidak berpengaruh tidak ada minimum untuk G S untuk pesamaan GIF dari nilai-nilai tersebut garis liquidnya berapa quality berapa sehingga ditemukan yang namanya diagram binar gabungan dari seperti ini awalnya yang diubah temperatur terhadap komposisi karena dia unlimited solubility jadi dari liquid ke padat sumbuinya pasti temperatur sumbuinya adalah komposisi untuk konstruksi binarifasi diagram link curve ada yang namanya kurva peninginan ya kurva peninginan used to determine untuk menentukan transisi temperatur transisi temperatur transisinya bagaimana perubahan fasenya seperti itu kalau misalnya dia menyentuh garis equilibrium seperti apa yang tadi ya misalnya kanannya tetap tapi fungsi temperatur sama temperatur dan komposisinya tetap seiring dengan penambahan waktu itu adalah equilibrium kondisi equilibrium ini adalah cooling curve nya jadi ketika kita sudah buat diagram binari fase diagram kita harus juga di sebelahnya membuat binari nya apa cooling curve nya bagaimana misalnya seperti ini eh kita lihat di slide berikutnya kalau ada contoh ini adalah cooling curve dan selalu kalau misalnya kita saya tanyakan buatlah diagram fase unsur A unsur B setelah itu buatlah cooling curve atau kurva peninginannya buatnya seperti ini nanti tapi buat titik ini harus sejajar dengan diagram fasenya gak boleh sembarangan buatnya asal garis gitu gak bisa nah ini adalah contoh dari FE ya pesisi 100% pesisi 100% aja dia akan melewati fase ada fase macam-macam ada fase alpha delta solid ada gamma solid iron dan juga alpha solid 1 2 3 titik akuburnya mana yang ini 1 2 3 adalah melewati garis kesimpangan jadi dia dari proses pendinginan jadi dia dari BCC BCC berubah menjadi FCC berubah lagi jadi EBCC seperti itu fasenya kalau untuk 1 1 TM dengan material FE pembuatan diagram fasen awalnya seperti ini peninginan baru nanti seperti ini posisinya berapa terhadap persennya misalnya gini ini kan A 100% kondisi disini A 100% ini disini B 100% kalau misalnya saya kasih titik ini disini ya ini disini perhatikan ya teman-teman kita tarik garis ke bawah kalau titik disini gimana Pak artinya artinya 8 sorry 80% A 20% B kenapa karena disini 100% A kalau misalnya dia mendekati A mendekati 100% kalau misalnya menjauh ya berapa persen seperti itu kondisi di 20 seperti itu nah ini adalah penjelasannya ingat kalau binary S nya itu adalah komposisi S nya adalah komposisi percent weight percent yang Y nya adalah temperatur derajat Celsius gimana nanti buat ya ini adalah solub ya solid state isomorphous binary melarut melihatkan sempurna jadi yang di atas ini kan liquid asal liquid garis atas itu adalah dinamakan liquidus garis liquidus awal pembentukan garis awal pembentukan kalau liquidus finish nya ya terus kemudian kalau semakin turunnya temperatur dia akan bertemu garis yang namanya solidus garis akhir pembentukan gitu ini awal pembentukan yang ini adalah akhir pembentukan seperti itu simple aja thread eh seperti itu jadi kalau misalnya dilihat garis titik ini ini titik apa ini dijelaskan kondisi disini artinya ini adalah titik lebur A unsur A dan disini adalah titik lebur unsur B apabila dia melarut padatnya sempurna antara A dan B maka diagram fasenya seperti ini gimana garis yang bagian atas itu dinamakan liquidus line kondisi dimana suatu kondisi awal pembentukan suatu material kalau di solidus garis solidus adalah garis akhir pembentukan seperti itu aja kalau disini gimana yang terjadi adalah fase liquid plus solid kalau di dalam sini liquid plus solid oke semoga teman-teman paham ya isomorphous system nah ini solidification ada NT sama C sama tembangan di gas made fase diagram bila komponennya 0 peratur 2625 komponen 20% 2500 dibuat ekoprim fase diagram show relationship in metal among pressure dengan energy bebas jadi tipe fase diagram itu adalah unary, binary, ternary ada 2 jenis fase diagram yang kalian betul-betul harus ketahui dan pahami unary binary sama ternary number of fase nilai dari fase ada isomorphous dan polymorphous seperti itu isomorphous dan solid fase solidnya ada 2 cuma ada 1 jadi abis dari liquid turun temperaturnya ke solid kalau polymorphous dia ada solid fase jadi liquid bisa solid delta abis solid alpha itu adalah polymorphous utilization of fase diagram for each point of temperature and composition 3 pieces of information can be obtained at the present time the amount of each fase present the composition of each fase misalnya seperti ini ini adalah contoh binary diagram melarut padatkan sempurna ya ingat definisinya melarut padatkan kesempurna seperti ini thread ini adalah liquidus ini adalah liquidus ini adalah solidus nah misalnya saya kasih titik disini tentukan fraksi fase alpha fraksi fase 9 solidnya berapa persen berapa persen oh hampir bangun ya artinya kita garis sempurna garis aduh sebentar artinya kita buat garis disini garis buat garis nah dia akan nyentuh juga yang mana jika kita mau buat binary diagram pastikan kita membuat sumbu X sama sumbu Y nya dulu baru kita tahu titik melting nya si A berapa si B berapa baru bisa tari garis thread 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 baru nanti bila diketahui titik B berapa nilainya ya nanti bisa dilihat cara perhitungannya nah ini adalah hitungannya bagaimana 60 nah ini adalah prosesnya sebentar ya air ini اس Oke, saya lanjutkan ya, teman-teman. Ini, mana tadi? Tadi ya, ini dia. Kelihatan ya, saya coba soal. Ini kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Halo. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Jadi, misalnya ada di suatu soal ya, suatu soal seperti ini. Suatu generi diagram melarut padatkan sempurna bila diketahui komponen A titik meltingnya adalah 400. Terus kemudian komponen B titik meltingnya 900. Nanti otomatis kalian buat disini. Oh, A 400 ya. Terus kemudian, tentu aja nih. Disini, A 400. Disini 400. Yang B, 900. Nanti teman-teman, buat air seperti seret. Dari seperti ini. Ini seret. Agak mencong ya, mau maaf. Nah, terus kemudian karena dia, saya bilang, melarut padatkan sempurna, otomatis dia dari liquid ke solid. Terus ke fase. Terus kemudian, A, W persen ya. W persen ya. Ingat, W persen. Misalnya, A-nya 60 persen. B-nya 40 persen ya kan. Kalau A 60 persen, artinya misalnya disini A, A 100 persen. Sematis 60 di mana? Jatuh 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Ada temperatur berapa? Kalau saya tidak menyebutkan temperatur, artinya soalnya kurang jelas. Tidak bisa dikerjakan. Temperatur sekian. Artinya kamu tahu, oh, tetapnya disini. Kalau tetapnya disini, dia di bagian, misalnya, kena bagian garis solidus ya. Bukan traksi solidnya berapa, liquidnya berapa. Kalau disini, bagaimana menentukannya? Kalau disini sudah pasti 100 persen solid. Tersoal kalau misalnya dia di bagian dalam member hasil kalian. Kalau disini, misalnya agak naik atas sedikit ya. Temperaturnya misalnya 2.500. Nah, contoh ya. Nanti kalian buat tek-tek-tek-tek-tek-tek garis. Dia ketemu garis ini. Ketemu garis ini. Tentukan disini berapa nilainya. Iya, iya. Tentukan disini berapa nilainya. Oh, bawahnya ini ketemu berapa. Oh, misalnya 20 berapa. Kalian buat seperti ini. Nah, ini adalah untuk menentukan peri gambar yang sebelumnya. Saya hapus saja ya. Biar kalian tidak bingung. Tapi contoh soal seperti itu. Kita tahu apa saja semuanya. Ini liquid. Nanti liquid. Gimana menentukannya? Dilihat ya. Ini joran. Nah, misalnya liquid. Ya kan liquid disini. Ya kan? Disini solid. Di dalam-dalamnya liquid. Solid. Saya yang minta nyari liquid dulu. Disini ada 60. Sama ini 30 berapa? 38. Nah, gimana? 60 dikurang 40. Jadi, 60 dikurangi 40 dulu untuk ketemu jarak dari sini ke sini. Misalnya bingung, tutup saja titiknya A, B, C. Di jarak B ke C, itu 60 kurang 40 ya kan? Per berapa? Per 60 dikurangi 38 atau 32 disitu misalnya ya kan? 32. Untuk dapat prosentasi liquidnya. Jadi, kalau misalnya saya buat rumusnya adalah Tanjang BG per C A x 100%. Itu untuk mencari prosentasi liquidnya. Rumus itu. Rp. 100% ya. Ini adalah 71. Terus kemudian solidnya gimana? Solidnya gampang. Karena solidnya tinggalnya gampang. Kalau solidnya, itu saja 40 dikurangi 32 ya kan? 40 dikurangi 32. Terus habis itu per 40 dikurangi 32. Itu dapatnya 29%. Rumusnya adalah, konsepnya adalah kalian harus paham. Jadi, buat gambar yang ini, gambar yang ini, titiknya dimana? Nah, kalau titiknya mendekati liquidus, otomatis liquidusnya pasti lebih banyak prosentasinya. Tapi kalau misalnya dia mendekati solidus, pasti solidusnya lebih banyak daripada liquidusnya. Nah, karena titiknya di sini, kalau lebih dekat dengan liquidus itu, kalian harus pastikan nilai liquidus itu harus lebih banyak. Dibandingkan solidus. Hasilnya ini betul. Jadi, gambar kalian menentukan dari nilainya. Saya ngeceknya dari situ. Kalau misalnya gambarnya, aduh, bukannya diambil. Nah, kalau misalnya gambar titiknya di sini. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Saya buat titik di sini ya. Ini kan, kalau misalnya dibuat garis, kan dia mendekati solid. Saya otomatis nanti saya harus dapat hasilnya presentasi solid, ini lebih besar dibandingkan presentasi liquid. Itu aja. Oke? Paham ya? Cara menentukan level low-nya, hukum level low, atau praksi, fasa, dari diagram, generi diagram, melarut, padatkan, sempurna. Contoh soalnya ada berikutnya. Ini adalah top difference between amount and composition, nilai dan komposisi. Fasis chemical makeup, the fasa, if we had glasses coke with ice, and our liquid fasa, they would have one chemical makeup. Kita tahu berapa presentasi liquid, apa? Mount adalah jumlah dari satu fasa, jumlah fase cair berapa, jumlah fase gas berapa, jumlah fase padat berapa, dalam satu fasa. Kita bakalan tahu, nah, mikrostrukturnya seperti apa? Nah, cara buatnya, gampang. Misalnya, di sini ya, di sini adalah titiknya. Kita ambil titik di sini. Seperti apa? Karena dia menyentuh garis liquidus, ini kan liquid nih, ada simbol liquidnya, ini adalah, adoh-adoh jangan ditarik. Nah, ini adalah solid. Selamatis di sini adalah awal pembekuan, kan? Seperti yang saya bilang, garis awal pembekuan. Awal pembekuan, kalian boleh titik-titik solid ini dikit aja. Yang itu, yang putih-putihnya apa? Soal liquid, liquid ini solid. Seperti itu. Nah, semakin turunnya temperatur di titik ini, jumlah fase solid akan semakin banyak, ya kan? Aga plus setengah dari gambar, skem yang kalian gambarkan itu solid, alpha berapa, itu berapa. Nah, baru kompensi ini. Jadi sudah 100% solid. Sudah akhir pembekuan, tapi dia membentuk namanya batas butir. Nah, butir-butih ini batas butir. Tapi temperatur sekian, batas butir itu akan terkipta dihasil dari pembekuan yang dibuat oleh fase alpha. gitu. Can you relate this nucleation and growth? Where does nucleation occur? Gimana terjadinya? Di hubungan antara nucleation dan pertumbang nucleation dari sini, jadi nukleus-nukleus, awal pembentukan dari putiran, growth boundary-nya, terus kemudian, where does nucleation occur? Terjadi, ada temperatur, pada saat melewati garis liquidus. Gimana terjadinya nukleus, baru sampai dengan akhir pembekuan, akhir pembekuan di garis solidus. Nah, terus, where does growth terjadi? Gimana pertumbuhan terjadi? Pertumbuhan terjadi selama proses dari garis liquidus ke solidus, sampai ke temperatur keuangan. Ini adalah membuat struktur, skema struktur kristalnya. Nah, misalnya gini, ini binari ya, kalau terikat sempurna, paling gampang dijelasin soalnya. Ini, ini ada liquid, di atasnya solid, loh, ini solid, terus habis itu nanti semua pembetulannya ke gimana, ke gini. Tapi, buat kota atau lingkaran gak masalah, pentingnya skemanya betul. Ini otomatis solid, ini solid, ini liquid, ya. Gakasih hutanda. Kalau sudah di sini, otomatis solid semua. Yang garis-garis ini adalah batas butir hasil proses pembekuan. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh solid solution alpha. Misalnya, saya kasih tipik di sini. Bagaimana soalnya nanti, Pak? Seperti yang saya ceritakan, ketahui TU dan NI. TU ini memiliki tempat atur meltingnya 900, 1085, ya. Kalian buat, 1085. Titik melting ini adalah contohnya 1453. Jadi, ini salah, ini Fahrenheit ya, WIAN, Di sini. Terus kemudian, kalian tarik garisnya. Saya tidak memberikan proses dari FPW-nya atau energi-gris, energi-gris, Ditarik garis biasa. Terus kemudian, saya diketahui berikutnya adalah, bila komposisi CU-nya adalah, berapa persennya contohnya? Ini adalah 32, ya. 32 CU, 68-nya NI. Terus kemudian, 1250, ya. Titiknya di mana? Oh, titiknya benar ini, Pak. Sesuai dengan gambar saya, gitu. Terus kemudian, karakter-karakter reset, kebawah, baru ini reset. Jadi, nanti kena. Nah, tentukan fase alpha berapa persen, liquid berapa persen. Nah, dari situ, dia begini. Oke, sama dengan 2, F, sama dengan 3, dan struksinya. contoh, ya. Seperti itu, misalkan teman-teman pelajari, kalau misalnya di sini, titiknya otomatis, fase harus lebih besar. Ya, kan liquidnya 0,62, tuh. Itu aja nantukannya 0,62, alphanya 0,32, karena memang jarak ke sininya, solidnya besar. Jauh, ya, kan? Dia rendah, dia. Nah, bagaimana membuat struktur mikronnya? Seperti ini. Jadi, alpha, beta, ini adalah menceritakan prosesnya. Jadi, soalnya seperti ini, biasanya kalau saya minta gambar seperti ini, Saya minta gambar seperti ini, soalnya begini. Lanjutan dari pertanyaan yang sebelumnya, yang habisannya Fransi, itu pertanyaan seperti ini. Buatlah skema apa namanya itu proses perubahan mikrostruktur selama proses pendinginan pada CU dan NI. Misalnya ini ya, CU sama NI ya. CU sama NI. Ada kondisi 35% misalnya. Ada kondisi 30% ini. Jadi, kalian menjelaskan dari fase liquid, nyentuh liquidus, ditanggung-danggungal, nyentuh solidus, sampai di sini lagi. Kalian jelaskan bisa dengan skemanya. Iya, iya, iya. Nanti gambar seperti apa? Gambarnya seperti ini. Ini adalah 70% CU, 20% NI. ini ya, germanium silicon contohnya yang paling sering melar periksa. Nah, weight percent atau weight percent compression formula-nya bagaimana? Weight percent A dan seterusnya. D sama untuk sembuh komputer. Itu adalah binary fase diagram. Habis ini ada pertanyaan? Gimana teman-teman? ada pertanyaan, kah? Gimana, Pak? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, ya. Nanti kita coba apa namanya, contoh soal, ya. Entah minggu depan atau hari ini. Oke, kita lanjutkan ke sebentar, ya, sebentar. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus kemudian sumbu Y-nya itu komposisi, sumbu Y-nya itu adalah pressure, sumbu X-nya itu adalah komposisi. Eh, temperatur, mohon maaf, temperatur. Energy Gibbs-nya bagaimana, eh, min, seberapa tadi saya lupa. Kita pelajari ya. Ini eotactic or eotactic mixture, temperatur eotactic, dua atau lebih fase, composition of the lowest melting point. Di eotactic itu nanti seperti ini. Kipasanya adalah liquid, solid, awalnya seperti ini. Terus kemudian, nanti, yang merah ini adalah baris liquidus. Liquidus ya. Yang merah, biru ini adalah solidus. Seperti itu. Baru, ini eotactic fase diagram, sama cara buatnya seperti itu. Tapi tidak salah kita fokuskan ke sini, kita langsung ke sininya. Langsung ke sininya saja, terus kemudian dianalisis. Tapi untuk membentuk suatu fase diagram ini, kita harus tahu dulu nanti temperatur terhadap perubahan yang terjadi. Ini dapetnya dari mana? Dari grafik SC-TGA, DTA-TGA. Kita bisa buat fasenya seperti apa. Oke, tanpa pengujian tersebut, XRD, DTA atau TGA, kita nggak bisa buat yang namanya fase diagram dari unsur yang sudah kita hasil ujikan. Jadi misalnya kalian punya nih, material ngambil dari motor lah, serpihan apa. Kita harus preparasi dulu, bersihkan, dan sesuai dengan standar. Baru nanti kita lakukan uji EDTA atau TGA, baru kemudian lanjut ke XRD. Komposisinya bagaimana, fasenya seperti apa. Baru kita bisa analisis. Di mana deh fasenya? Nah, komposisinya sekian. Komposi berapa persen itu dari XRD ya. Komposisi sekian, 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 sekian. Oh, di sini. Garis, terus red. Terus kemudian, fasenya bagaimana? Fasenya begini, begini, begini. Kita cari referensi, oh fasenya kayak gini. Nanti itu. Kalau kalian bisa tahu, oh ternyata dia nanti waktu fasenya solid, kena ke gas likidus, dia akan menjadi fasenya, fasenya, fasenya. Sudah, kalian ceritakan. Jadi, tidak bisa dianalisis tanpa suatu material yang kalian baru ambil, itu tanpa menggunakan penghujian DTA atau TGA dan juga XRD. Nah, semua penghujian itu ada di Jawa. Di sini belum ada. Pada tempat tertentu, energi bebas sistem yang kurang akan dilihat pada komposisi. Komposisi yang stabil akan diberikan oleh harga G yang minimum. Energi bebas gipsnya minimum. Kalau menunjukkan komposisnya stabil. Stabil apa? Strukturnya, strukturnya stabil. BCC-BCC, tidak amorfus. Seperti itu ya. Kalau ini energi bebas gipsnya minimum. Seperti yang saya tunjukkan di presentasi pertama saya. Setiap minimum dari G terdapat komposisi temperatur yang stabil dengan menghubungkan komposisi stabil yang ditemui, maka diagram misi tembangan dapat dikeluas. Seperti itu. Ini adalah fase diagram. Di mana komponen A sama B. Ini adalah eutektik. Ingat ya. Bentuk yang seperti ini. Ini adalah temperatur, sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah komposisi. Ini komposisi A, ini komposisi B. Dia memiliki, membentuk fase alfa padat. Dan beta padat. Juga liquid plus solid A plus B. Solid A plus B. Maka diagram ini namakan binairi eutektik. Ingat, kata-kata penjelasannya binairi eutektik. Kalau melarut padatkan sempurna, seperti yang saya buat tadi. Seperti ini saja, thread. Melarut padatkan sempurna. Liquid, solid, solid. Ini akan terjadi melarut padatkan sempurna ketika dia ketemu namanya titik luberium di sini. Sampai ke bawah. Lepas dari perde itu, dia akan membentuk alpha solid dan juga beta solid. Tergantung dari posisinya di mana. Ini adalah eutektik. Ingat, baik, eutektik. Nah eutektik gimana nanti hitungannya? Misalnya gini, single 3 fase dragian, liquid alpha beta, di mana limit solubility itu alfa itu biasanya Cu, mostly Ag itu adalah beta. No liquid below TE. TE, composition at temperature. Autektik reaction, liquid, alpha plus beta. Jadi reaksinya. Liquid, alpha plus beta. Seperti itu. Nah ini contoh ya. Jika diketahui persen week Ag 8, 8 ya. Mana sih kan ini? Juris. Jadi. Misalnya Ag itu 8 persen otomatis. Di sini itu Ag. Di sini itu. Oh, salah, salah, salah. Ini CU Agi ya? CU Agi. Dimana kondisi presentasi week-nya si Agi itu 8 persen. 8 persen disini. Dan 6 persen Agi. Ya kan? 60 persen Agi disini. Gimana posisinya nanti? Ini. Nanti bisa tepatkan kalau alpha beta-nya itu berapa. Ya, alpha beta-nya ini berapa. Terus ini adalah 71,9 persen Agi ya. Di sini titiknya. Di sini panjang garis warung ini secara vertikal. Lalu alpha persen di bawahnya ini menghasilkan 88 persen Agi dan juga 91 persen Agi-nya siapa. Tapi agi-nya siapa? Itu adalah bagian dari sini. Alpha-nya berapa persen, biasanya berapa persen. Seperti itu ya. Jadi fraksi sama weight persen itu beda. Fraksi itu adalah presentasi dari fasanya. Sedangkan weight persen itu nanti otomatis jaraknya nanti di sini. Panjang sumbu. Ini adalah eutectic alpha from salt and ice, eutectic composition, eutectic temperatur, berapa sodium bromide, dan sebagainya. Ini adalah cooling curve. Cooling curve itu kalau misalnya dia turun dari masa liquid, ketemu garis solidus, eutectic liquidus. Terus panjang sini, shred, desktop. Ini adalah titik garis solidus, baru turun lagi, sudah solidus purna. Ini adalah kondisi dari istimbang. Seperti itu ya. Nanti dilihat. Ini adalah partial ekebrium NHL dan H2O. A, B, turun, bawah, terus kemudian D, E, ketemu garis ini. Set, ini ketemu garis ini, setimbang. Nah, kalau misalnya H doang, itu nanti ini. Garisnya ke sini. Karis C, ini garisnya ke sini. Ini adalah kondisi setimbang yang lurus ini. Ini tidak. Makanya F ke G itu, setimbangnya di sini. Kecuali kalau di sini dapatnya. Kalau dapat, pasti di titik melting, kondisi setimbangnya sampai di sini. Gitu. Ini contoh sistem eotekik ya. Cooling curve-nya, diagram peninginannya seperti apa. Jadi harus dibuatnya, setelah kita buat diagram fase, kita harus taruh di samping atau di kirinya. Dengan menekas lurus, ada menyentuh garis-garis yang sudah ada di diagram fasenya. Oh, ini kita ketemu garis liquidus. Putus dulu berbeda sudutnya, Baru nanti ketemu yang namanya equilibrium. Ini garis equilibrium. Jadi pertanyaannya, apa itu garis equilibrium? Garis di mana komposisi dan juga temperatur tidak mengalami perubahan selama proses dengan bertambahnya waktu. Di mana kondisi, saya ulangi ya. Kondisi equilibrium adalah kondisi di mana komposisi temperatur temperatur tidak mengalami perubahan atau stabil seiring bertambahnya waktu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalnya kurva pendinginan, sumbu Y-nya adalah temperatur, sumbu X-nya adalah time. Second call atau hour, seserah. Ada berkimpin-berkimpin seperti ini, datar, kita mau timbang, terus turun lagi. Turunnya ke kanan, bukan turun ke bawah. Seperti itu ya, paham ya. Ini adalah partial solid-solidity di mana alpha, beta, liquid, seperti biasa ini. Cultulation of diagram. The passive-percent composition of each single passive region into passive region TI aligns of the construct. The amount of passive-percent lever law menggunakan perhitungan lever law calculation using entire line. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah binary eutectic. Di mana, ini lebih lengkap lagi ya, untuk binary eutectic ya. Pasal diagram, CU terhadap AG. Seperti ini, di mana CU itu temperatur meltingnya adalah seribu, ini kisaran berapa, seribu seratus, seribu kosong sembilan lapan lah, satu kosong. Dan kalau AG, titik meltingnya berapa? Kita lihat di sini, ini Fahrenheit ya. Contoh aja ini Celsius, kira-kira lapan ratus, sembilan ratus. Jadi, dia seribu, eh, lain. Dan lapan puluh, misalnya seperti itu. Kita kira-kira aja dari gambar ini. Simul-simulnya seperti ini. Terus kemudian buatlah binary eutectic-nya. Di mana kondisi kestimbangnya, kestimbangannya terletak di antara temperatur 700 ya. Harus diketahui ini 700. Ini ada 779 nih. Jadi, ekberiumnya 779. 79 dengan kondisi 71,9 ag. Terus kemudian, kalau misalnya untuk menentukan titik sini, diketahui bagaimana Pak? Batas kelarutan beta. Batas kelarutan fase beta itu berapa? Misalnya batas kelarutannya adalah 2,4. Nah, 2,4. Jadi, dari sini, 2,4 dari sini, sembuh sini 2,4. Kalian kitung berapa? Ini ya, sama. Batas kelarutannya adalah, misalnya di sini adalah 9,8. Batas kelarutan alpha. 9,8. Baru kalian bisa buat kayak gitu. Oh, kita tahuinya sudah. Yang diketahui pertama adalah detik melting dari komponen A sama komponen B. Ya kan? Terus kemudian batas kelarutan alpha berapa sampai berapa? Batas kelarutan beta sampai berapa? Terus kemudian titik equilibrium-nya gimana? Oh, temperatur. Titik equilibrium-nya, keterangannya, temperaturnya sekian, titiknya di sini, weight percent-nya, ya kan? Weight percent-nya berapa? 71,9. Seperti itu. Titik baru buat gambar diagram fasenya. Tanpa keterangan hal tersebut, tidak bisa membuat diagram fasenya. Nah, setelah membuat diagram fasenya, teman-teman harus menunjukkan bagaimana garis liquidus sama solidus. Oh, garis yang di atas ini, karena dia di bagian sini liquid, dia garis ini, ya, itu liquidus, garis ini juga liquidus, kemudian garis yang ini adalah solidus, ini adalah solidus, tapi garis yang ini, itu adalah solvus. Bedanya solidus sama solvus, apa, Pak? Kalau misalnya solidus, karena dia membentuk fase yang berbeda, di bawah garis, karena ada perubahan fase di bawah garis equilibrium, garis kestimbangan, maka disebut solvus. Di bawah garis kestimbangan, namanya solvus. Tapi sebelum, pas garis yang ini, namanya solidus. Di atas garis kestimbangan, namanya solidus. Bawa gosong, deh ya? Dek, bawa gosong? Oh, hidungku aja kayaknya. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Contohnya, kita mau buat. Contoh juga, 69,9, lihat kestimbangannya, ingat, eotactic point. Atau titik, equilibrium point itu di mana? temperatur berapa, break persennya berapa. Nah, kalau misalnya di sini, kita limit solvusnya, artinya ini 100% titik A ya. Ini 100% titik B. Nah, kalau misalnya di B, kita nantukan dulu. Oh, kita buat dulu titik-titik sini. Titik-titik sini. Garis ke bawah. Ya kan? Tarik garis ke bawah. Nah, dari gambar yang kita buat, oke, penggaris ya. Kalau enggak, enggak jelas nanti. Di sini itu berapa? Misalnya, 30, eh, berapa nih? Kirain 30. Ini 28. Nah, di sini berapa? Ini 18. Di sini berapa? 48. Bagaimana menentukan alpha plus liquid? Ya kan alpha plus liquid ya? Tampang saja. Misalnya untuk menentukan, apa, liquidnya? Dikit sama dengan 48 dikurang 28 per 48 kurang 16. 18. Beli 100%. Berapa itu? 48 dikurangi 28. 48 dikurangi 18. 14 kali 100. 66. Oh, ini bukan untuk liquid. Artinya ini untuk solid. 66, 6. Ini adalah untuk solidnya. Karena dia mendekati solid. Apa ya? Nah, untuk liquidnya. Bagaimana? Ya tinggal buat aja. 28 dari tinggi B, 28 kurang 18 kurang 18. kurangi 18. Berapa itu? 48 dikurangi 18 per 48. Eh, salah, salah, salah. 28 kurang 18. 48 dikurangi 18 kali 100. 33, 33. kalau mau cepat ya 100% dikurangi 66, ini adalah liquidnya. Jadi pada kondisi B, fase liquidnya adalah 33, 33,3% 33,33% solid halfannya adalah 66,66%. Seperti itu. Mudah kan? Terus abis itu fase C-nya. C sama. Kita buat garis ke sini. gitu. Aduh, kejelang ke bawah. Tauan maaf. Red. Nah, di sini berapa? Di sini berapa? Put garis aja. Gitu. Gampang. Menurutkan fraksi apa? Apa? Pasar-pasar ini berapa? Gitu ya. Ini adalah contoh dari EOTECTIC. Solidus, solvus, bagaimana perubahannya. kalau misalnya menyentuh garis apa namanya tuh bentuknya udah mikrostrukturnya udah beda-beda. Kalau misalnya yang EOTECTIC, binari EOTECTIC, itu dia pas alphanya itu munculnya di sini. Ini alpha. Tapi kecil-kecil ini adalah beta karena di sini kan alpha plus beta. Jadi seperti itu. Ini adalah batas butir ya. Garis ini adalah dinamakan batas butir. setelah melewati garis yang namanya garis kesetimbangan, nanti gambarnya seperti ini. Kan alpha plus beta jadi ini adalah batas butir. Buat dulu batas butirnya sembarang baru nanti kayak sisi-sisi ini alpha ini beta. Yang ini yang hitam ini alpha yang merah ini beta. Tapi tergantung presentasinya. Dibuat skemanya buat gitu aja. buat lingkaran terus batas butir cek aja sembarang. Terus habis itu nanti sesuaikan misalnya titiknya di sini. Aduh lagi semuanya. Misalnya titiknya di sini. Kita buat skemanya dulu lingkaran terus batas butirnya terus nanti karena titiknya itu lebih kecandung ke alpha matis yang alpha lebih banyak ya buat sembarang gitu. Nanti yang sisi yang harsir yang put itu beta atau alpha yang lebih tebal begitu. Terus menunjukkan kalau misalnya alpha yang lebih banyak daripada betanya. Seperti ini alpha S-N-P-B bagaimana. Ini adalah gambar struktur mikro dari mikroskop. Ini adalah gambar dari mikroskop optik prostop optik ini skema kalau misalnya di binari eotektik kita punya ini titik ekulubrium di sini kita tarik garis ke bawah di sini karena dia di sini ada alpha di sini dinamakan primary alpha jadi yang ada yang bola-bola ini adalah alpha primer bisa muncul di diagram binari eotektik kalau misalnya dia adanya di sini dia ada muncul bola-bola juga di tengah di batas mutir itu dinamakan beta primer atau primer masa beta seperti ini ya primary alpha kalau misalnya di sini di sini garisnya kalau di sini ya dia primary beta paham ya teman-teman insya Allah nah ini primer-primer nih tergantung di lokasi di mana primer alpha kak primer fase beta yang kita memilih alpha mungkin yang putih ini beta seperti itu oke ini adalah contoh lembaga dan silver aluminium eh aluminium ah L silver ya lagi ini contohnya eotektik reaction eotektik reaction ada solvo solubility line BCIGH liquid AF ini bisa ditutupkan AEF atau adalah liquid dus atau dusnya adalah ABFG EBEG nanti bisa contoh seperti itu keris mana yang liquidus liquidus adalah AE AE dan EF ya kan kalau solidus AB dan FG tapi kalau disini AB FG BEG EG itu adalah masuk dari solidus garis tersebut juga masuk dari equilibrium ya makanya separator equilibrium mana-mana di situ separator equilibrium termenal reversible reaction between two more during the heating of a system where a single liquid pass is produced solidification air liquid wrap up ini harus tahu ya focus yang mana ini adalah garis-garisnya ini adalah titik equilibrium temperatur equilibrium itu berapa solidification of eotactic mixture cover nickel ada FGC di situ misal matra isomorphous jadi completely misal build mixture oak metal disebut juga isomorphous nah ini adalah PBSN eotactic system bisa ada titik tentukan berapa nilainya rumusnya gimana 0,67 normal titik ingat belum dikali 100% harus dikali 100% baru ketahuan oh praksi di sini pada titik ini itu adalah beta-nya 0,67 beta terus kemudian alfanya berapa ya alfanya adalah eh sorry ini adalah punyanya si alfa nih punyanya alfa karena lebih menikmati alfa ya alfa di beta 0,33 seperti itu nah ini CA alfa persen kalau misalnya tadi cestinya cuman dari C alfanya 17 146 bagaimana dibalik aja rumusnya gitu misalnya yang diketahui adalah fraksi alfanya dan beta bagaimana menentukan persen weightnya CSN dan juga PB berapa garisnya itu beda-beda jadi kayak dibalik tuh lah yang soal yang tadi saya buat dibalik yang tanya jawab-jawab ini adalah gambar struktur mikro buat agang struktur mikro pada komposisi ini bentuk ini adalah PBSN contohnya ini adalah NENA N-I-A-L NICO COVER 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 EUTECTIVE bagus ya gambarnya ini adalah IRSI dimana ada dots disini ada dots bisa dots bisa juga alpha primer selanjutnya kalau ini ukurannya tau ya 300 nanometer berapa meter 300 x 10 pangkat minas 9 meter ya kan kalau misalnya 10 cm berapa 3 x 10 pangkat minus 9 dilangkan aja nih 10 mu M 100 kali minus 6 oke itu untung-untung binar euthentic nah ini adalah contoh-contohnya free passer reaction bentar sebentar bisa nyalakan video ya bentar oke tadi sampai sini nah ini adalah jenis-jenis yang perlu kalian lihat ya ini tidak kelihatan mohon maaf yang ini adalah eutectic eh ini adalah eutectic saya jatuh eutectic ini adalah peritektic ini adalah monotectic ini adalah sintetic baru ini adalah eutectoid ini adalah peritektoid dan seterusnya bedanya eutectic sama eutectoid apa pak kalau eutectic atasnya itu ada liquid sedangkan kalau eutectoid atasnya adalah fasa solid fasa solid menghasilkan seperti ini kalau eutectoid segama hasilkan alpha plus beta itu eutectoid tapi kalau eutectic itu liquid jadi alpha plus beta dan seterusnya tinggal ganti aja ini adalah gamma ini adalah gamma ini adalah itu adalah proses-proses nah untuk diagram yang F3 nanti kita pelajari adalah itu gabungan dari eutectic dan eutectoid nah gabungan deh kita lihat diagramnya seperti itu ada pertanyaan ini ya contohnya elemen fasa diagram kalau eutectic liquid alpha plus beta eutectoid gamma alpha plus beta peritektic alpha plus liquid sama dengan beta beta disini peritektoid alpha plus beta sama dengan menjadi gamma seperti itu ya jenis-jenis binari fase diagram jadi kalau misalnya sebutkan jenis-jenis binari fase diagram apa aja eutectic eutectoid peritektoid 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 gimana elemen apa mekanismenya gambar ini ya gambar harus di keluar kepala sudah gambar simpel aja setetet liquid alpha ini set beta ini alpha beta itu oke sampai sini ada pertanyaan oh sudah itu adalah binari binarinya minggu depan itu teman-teman ada pertanyaan halo 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 belum ada belum ada oh ya kendala jaringan nanti kalau saya juga sering kendala jaringan saya mau maaf nanti video ini akan saya upload di youtube nanti teman-teman bisa lihat langsung di youtube bagaimana saya menjelaskan terus kemudian nanti contoh soalnya akan saya berikan minggu depan entah itu saya pakai eutectoid ataupun pakai eutectoid seperti itu jadi yang penting adalah konsep ini kalian teman-teman harus paham nih eutectoid bagaimana sih skemanya eutectoid eutectoid bagaimana sih skemanya beretectoid seperti itu apakah harus jawab apa ya iya karena nanti material eh sorry mekanika eh apa sih namanya kuliahnya material teknik dua nanti basicnya nanti efektivasi juga dasarnya itu apalagi teman-teman kayak ngambil pengelasan ngambil eh apa namanya itu material tentang material logam nanti eh teman-teman harus paham diagram fasa ngambil TA tentang pengelasan itu harus paham diagram fasa karena material yang kalian join itu material logam dan dia apakah logam paduan ringan paduan tinggi ataukah dia logam paduan menengah ataukah dia low carbon atau medium carbon atau high carbon nanti otomatis tetap harus dijelaskan melalui diagram fasa jadi kalian menentukan sudah memprediksi apanya akan sifat mekaniknya akan seperti apa oke itu saja pertemuan hari ini apabila tidak ada pertanyaan saya akhiri ya teman-teman tidak ada pertanyaan lagi tidak ada pertanyaan tidak ada pertanyaan tidak ada ya oke tolong perbaiki kuatkan di quiznya kuatkan di UTS sama UASnya kalau absen saya ringankan baik itu hadir atau tidak tapi tetap quiz sama UTS harus bagus tidak ada nilai perubahan tidak ada nilai apa belas kasihan kalau dari saya jadi kalau nilai kalian segitu ya segitu seperti itu kalau misalnya kalian rendah di UTS sama UAS ya tinggikan tugasnya tugasnya harus dikumpulkan on time ataupun praktikumnya bagaimana saya gak tahu sistem praktikum bagaimana ya pokoknya itu hanya dibagusin karena 25% kan terletak pada tugas dan praktikum itu saja kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata wabillahi taufiq waedai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi wabillahi taufiq waedaih selamat pagi selamat pagi